Demokrasi sangat-sangat, demokrasi sangat-sangat, demokrasi sangat-sangat, demokrasi sangat-sangat, dan kita masih tidak bersyukur dengan demokrasi kita. Ada banyak ruang untuk perubahan. Terima kasih. Hanya dari pelaksanaan pemilih itu sangat mengkhawatirkan. Bagi masa depan demokrasi di Indonesia, ia pun memprediksi demokrasi dinilai juga akan semakin mundur dibandingkan di era Presiden Joko Widodo. Firman juga menyebut, jika pernyataan itu bisa dibilang ngeri-ngeri sedap, ia berharap mudah-mudahan keluhan Prabowo itu hanya sesaat dan bersifat gimmick. Namun dirinya melihat pernyataan itu kecenderungannya akan disampaikan oleh pihak-pihak yang akan menjalankan pemerintahan otoriter ke depannya. Meski Prabowo menyebut adanya ruang perbaikan tanpa menjelaskannya seperti apa, hal ini belum serta-merta dilakukan perbaikan pada kualitas demokrasi untuk menjadi lebih baik. Padahal demokrasi di Indonesia sudah semakin mundur dan berada di ujung tanduk. Potensi kemunduran demokrasi ini sudah ada sejak sembilan tahun yang lalu. Oleh sebab itu perlu digarisbawahi seberapa luas ruang demokrasi yang akan diperbaiki Prabowo dan bisa menjadi pintu masuk kedaulatan rakyat. Menurut Firman sebagai mantan Jenderal TNI, pada sosok Prabowo ini lebih melekat prinsip dan tindakan yang bersifat satu komando efektif dan efisien dibandingkan nilai-nilai demokrasi. Lalu bagaimana peluang menyimbangkan hal ini? Firman menekankan negara demokrasi di Indonesia sangat membutuhkan peran oposisi untuk menjamin mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan negara. Tanpa keberadaan oposisi, suara rakyat yang berseberangan dengan pemerintah cenderung tidak bisa terwadahi. Kita tunggu dan amati langkah politik Prabowo menuju RI1 setelah pengumuman KPU dan pelantikan Presiden.